Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabar semua Rekan BK kelas 10 Kita jumpa lagi Dalam materi Motivasi dasar prestasi Dalam kehidupan sehari-hari Kita melihat Dan menjumpai orang-orang yang rajin Orang-orang yang taat Dengan pekerjaan Dengan bersekolah Ibadah Semuanya itu adalah Orang-orang yang produktif Dan kreatif Sebaliknya kita juga Menjumpai orang-orang yang Malas Orang-orang yang santai-santai Acuh tak acuh Apalagi dengan Yang namanya Yang namanya Keberhasilan dan Kesuksesan Nah Tentu saja Dari semua itu Pasti ada beda Antara orang-orang yang Sukses Dari Dari rajin dan kreatif Dari rajin dan kreatif Maupun orang-orang yang Tidak sukses Nah Kali ini Kita tahu ya Kesuksesan Tidak lepas dari Suatu Semangat Yaitu Motivasi Apa itu Motivasi? Ya Motivasi adalah Sesuatu yang Memberi daya dorong Dalam diri kita Untuk melakukan Sesuatu Juga merupakan Daya penggerak Di dalam diri Seseorang Untuk berbuat Sendiri Sedangkan Motivasi Berprestasi Adalah Dorongan Untuk berjuang Semaksimal mungkin Berjuang Habis-habisan Untuk apa? Untuk mencapai Suatu Kesuksesan Nah Jadi Peran motivasi Di sini Adalah Sebagai Daya Energi Untuk Bertingkah Laku Secara Terarah Bertingkah Laku Secara Positif Untuk Kesuksesan Ada Tiga Jenis Tingkatan Motivasi Seseorang Ya Yang pertama Yaitu Motivasi Yang didasarkan Atas Ketakutan Fear Monifasion Ya Apa itu Orang Takut Jika Tidak Melakukan Sesuatu Hal buruk Akan Terjadi Satu Contoh Kalian Takut Adanya Saksi Dalam Sekolah Tidak Naik Kelas Maka Apa Yang harus Kalian Lakukan Yaitu Belajar Yang Tekun Mematuhi Semua Tata Tertib Yang Ada Yang Kedua Yaitu Motivasi Karena Ingin Mencapai Sesuatu Motivasi Ini Lebih Baik Dari Yang Pertama Karena Sudah Ada Satu Tujuan Dan Sasaran Satu Contoh Kalian Ingin Tau Senang Terhadap Permesinan Kelistrikan Maka Kalian Sekolah Mengambil Jurusan Mesin Listrik Supaya Nanti Bisa Bekerja Sesuai Dengan Yang Kita Injinkan Yang Ketiga Motivasi Yang Didorong Oleh Kekuatan Dari Dalam Inner Motivation Jadi Ini Sudah Timbul Dari Dalam Diri Kita Ini Lebih Kuat Terhadap Sesuatu Yang Bisa Memberikan Kita Kelemahan Jadi Sudah Ada Visi Dan Misinya Berikutnya Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Berprestasi Yang Pertama Adalah Faktor Individual Faktor Yang Timbul Dari Diri Kita Sendiri Jadi Memang Sudah Ada Motivasi Kita Untuk Berubah Menjadi Lebih Baik Yang Kedua Ada Faktor Lingkungan Lingkungan Ini Diluar Dari Diri Kita Yang Mempengaruhi Apa Saja Itu Lingkungan Keluarga Tempat Dimana Kita Tinggal Setiap Harinya Jadi Kedisiplinan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Tua Keteraturan Hidup Ambisi Orang Tua Ini Akan Memberikan Semangat Memberikan Kita Motivasi Ya Kemudian Lingkungan Sosial Lingkungan Sosial Tempat Dimana Kita Bergaul Tempat Dimana Kita Main Kalau Kita Memiliki Teman-teman Yang Rajin Yang Giat Melakukan Semua Kegiatan Positif Maka Kita Akan Ikut Kita Akan Terpengaruh Hal Yang Baik Pula Berikutnya Adalah Lingkungan Akademik Dimana Kalian Bersekolah Kalian Menuntut Ilmu Itu Akan Memberikan Motivasi Satu Contoh Di SMK Kita DGP Memiliki Beberagi Jurusan Dan Sesuai Dengan Keinginan Kita Kita Ingin Siswa-siswa Yang Keluar Dari Sini Mempunyai Kompetensi Motivasi Yang Sangat Baik Dan Berprestasi Maka Mau Nggak Mau Kita Harus Mengikutinya Ada Beberapa Cara Menumbuhkan Motivasi Berprestasi Yang Pertama Tetapkan Tujuan Goal Setting Yakin Dan Optimis Bahwa Kita Dapat Berubah Itu Yang Pertama Yang Kedua Susun Target Yang Masuk Akal Maksudnya Kamu harus Mempunyai Target Untuk Perbaikan Dua Atau Tiga Minggu Saya Harus Berubah Menjadi Baik Itu Target Harus Terpenuhi Yang Kedua Belajar Menggunakan Bahasa Berprestasi Ya Maksudnya Kalian Harus Menggunakan Kata-kata Yang Optimis Satu Contoh Kegagalan Bukan Merupakan Suatu Kehancuran Nah Jadi Dara Dari Kata-kata Itu Kita Menjadi Sangat Termotivasi Dan Semangat Belajar Sendiri Cermat Menganalisis Diri Jadi Kita Harus Segera Bisa Menilai Ya Introveksi Kira-kira Apa yang Kurang Dari Kita Sehingga Kita Dapat Berubah Untuk Menjadi Lebih Baik Ya Yang Terakhir Adalah Memperkaya Motivasi Bagaimana Kita Kumpulkan Kata-kata Ya Yang Bisa Memotivasi Diri Kita Dengan Memperkaya Maka Daya Gerak Penggerak Diri Kita Juga Pasti Banyak Dan Kita Untuk Mengalami Proses Terdak Termotivasi Akan Sangat Sedikit Bagaimana Ya Ayo Silahkan Ya Kalian Motivasi Diri Kalian Untuk Menjadi Lebih Baik Ya Mungkin Itu Yang Bisa Ibu Sampaikan Ya Ingat Orang Yang Berprestasi Tinggi Selalu Memiliki Sifat Dan Karakter Juara Jika Jika Kalian Membiasakan Sifat Dan Karakter Tersebut Dalam Diri Kalian Maka Kalian Juga Akan Meraih Prestasi Yang Tinggi Oke Selamat Pagi Jumpa Lagi Pada Pertemuan Berikutnya Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh